Intro Laga pembuka festival futsal antar instansi atau SKPD Pemprov Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Pemudawan Olahraga Kalimantan Selatan ini langsung mempertemukan dua tim futsal antar karyawan rumah sakit di Banua yaitu tim RSJ Sambang Lihum 1RSUD Ansari Saleh Banjarmasin pada besokan Kamis 27 Agustus 2020 Nah pemirsa untuk kabar lebih lengkapnya bisa pian saksikan yang satu ini Laga pembuka festival futsal antar instansi atau SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Pemudawan Olahraga Kalimantan Selatan langsung mempertemukan dua tim futsal antar karyawan rumah sakit di Banua yaitu tim RSJ Sambang Lihum 1RSUD Ansari Saleh Banjarmasin Baisukan Kamis 27 Agustus 2020 Dalam laga ini tim RSJ Sambang Lihum tanpa kesulitan mengatasi perlawanan RSUD Ansari Saleh Banjarmasin dengan skor 3-1 di lapangan Borneo Indoor Futsal Jalan HKSN Banjarmasin Utara Sedangkan di laga eksebisi tim futsal Paman Birin yang dikapteni langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinur menang telak atas tim All Star Council dengan skor 10-2 Kepala Dispora Kalimantan Selatan Hermansa Wahai Takwani Prima TV memadahkan digelarnya kejuaraan adalah untuk mengajak keluarga di Banua harus rajin berolahraga di tengah pandemi virus mematikan ini Kegiatan ini juga mampu menyambung silatur rahmi antar pecinta olahraga futsal Menurut Hermansa, sebanyak 35 tim futsal sekalimantan selatan mengikuti gelaran futsal ini dengan menerapkan protokol kesehatan Nang Ketat Sebelum bertanding pemain pun wajib menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan Nang Kaya Rapi Test kepada Panitia Hermansa menegaskan waya pertandingan hanya tim pemain One Official Nang diperbolehkan masuk dengan jumlah penonton terbatas dengan penerapan protokol kesehatan Hari ini kita tadi sudah dibuka oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Pemirin kejuaraan futsal antar instansi SKPD lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Pemirin berpesan kepada kita bersama kejuaraan ini memang harus kita lakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan fisik dan teman-teman menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini kan olahraga merupakan kegiatan yang harus dilakukan olahraga rutin ini Nah karena itu dari kegiatan ini Alhamdulillah sudah bisa kita buka dan ini kita letarakan kurang lebih lima hari lima hari kegiatan dan diikuti 35 tim sepak futsal se Provinsi Kalimantan Dan Alhamdulillah kegiatan ini sesuai dengan rekomendasi gugus tugas kita menggunakan protokol kesehatan, protokol kesehatan yang cukup ketat Hadiahnya Alhamdulillah sudah kita siapkan kurang lebih disiapkan oleh Pak Gubernur 40 juta rupiah nanti ada piala bergilir dan juga piaga penghargaan dari Pak Gubernur Sementara itu pemenang festival futsal ini akan mendapatkan penghargaan one piala bergilir dengan total hadiah 40 juta rupiah